Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman pejuang KSMO 2021 Kali ini saya akan membagikan tips G2 Dalam mengerjakan soal KSMO 2021 Tips yang pertama adalah Tubuh dalam keadaan fit dan tidak lapar Jadi ketika kamu mengerjakan soal Sebenarnya otak bekerja cukup keras Sehingga jangan sampai fokusmu terganggu Karena belum makan Dan makanan itu sendiri adalah jat-jat yang diperlukan otak Untuk bekerja secara optimal Tips yang kedua adalah Tenang, percaya diri, dan tarik nafas Ibarat sebuah perang Tidak mungkin dong kamu harus pundur ketika sudah diberikan perang Maka mau tidak mau harus kamu hadapi Mungkin di awal mengerjakan Kamu akan merasa sedikit dekan atau nafas Tapi percayalah setelah waktu mulai mengerjakan dimulai Rasa nafas itu akan berangsur berkurang Tarik nafas lalu hembuskan Tips ketiga Jangan hanya ingin menang Namun juga sebagai ajang mencari pengalaman Ketika kamu hanya berpikir untuk menang dan menang Sebenarnya hal itu akan menambah beban saat kamu mengerjakan Yang harus kamu lakukan adalah Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya Tips keempat Awalnya dengan doa dan mintalah doa orang tua Doa adalah senjata kaum beriman Sebelum mengerjakan Berdoalah terlebih dahulu Karena itu akan membuatmu lebih tenang Dan siapa tahu dengan doa itu Setiap jawaban yang kamu pilih Mengarahkan pada jawaban yang benar Tips kelima Baca bismillah sebelum memilih jawaban Sebagaimana penjelasan tadi Kita tidak hanya perlu belajar dengan gigih Melainkan perlu peran doa Untuk mencapai prestasi yang tinggi Tips yang keenam sekarang Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu Jadi teman-teman setiap tes biasanya kesulitan soal akan terbagi menjadi kriteria sulit, sedang, dan mudah Lewatilah soal yang sulit Kerjakan yang mudah Nanti di tampilan komputer akan ada tanda nomor dan warna Nantinya kamu akan tahu Mana soal yang sudah dijawab dan mana yang belum Sesuai dengan warnanya Jika sudah sampai di nomor akhir Cari kembali soal yang belum dikerjakan Lalu kerjakanlah Tips ketujuh Sedihakan air putih di sampingmu Selain untuk menghidari dehidrasi Air putih bisa membuatmu lebih rileks Dan untuk mencukupi kebutuhan oksigen di tubuh Terutama di otakmu Sampai di tips delapan Jangan sering memandang selain komputer Jadi teman-teman Selama atas berlangsung Sebenarnya kamera laptopmu otomatis hidup Dan dengan hal itu panitia bisa mengawasimu lewat kamar itu Maka agar panitia tidak menganggap put curang Karena dianggap meminta bantuan pada pihak luar Maka hindari melihat selain ke komputermu Tips yang terakhir nih yang kesembilan Yaitu tawakal berserah diri pada Allah Jika rangkaian tes KSMO telah kamu lalui Maka hasilnya serahkanlah kepada Allah Tidak perlu kamu salih Atas soal-soal yang belum bisa kamu jawab secara maksimal Terima kasih telah menyimak tips ini dengan baik Semoga kalian sukses Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan atau share ke teman yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton